di rumah mertua jadi sebelum mana aku bangun aku udah harus beresin ini kamar sebenarnya sewaktu itu 3 bulan setelah nikah aku sama pak su menempati tempat yang udah disediain sama ibu mertua tiba-tiba pak su ngajak aku ke rumahnya tinggal disana awalnya gak langsung maulah ada perdebatan tapi setelah dipikir-pikir karena disini tuh ada adiknya yang masih kelas 2 SMA yaudah jadi pindah disini dan kalau malam kalau sewaktu gak ada pak su di rumah ditemenin sama dia tujuan disini nemenin malah akunya yang ditemenin tujuan gak sih nah tapi sekarang adiknya pak su itu pagi berlibur di Kalimantan jadi kalau malam tinggal berdua aja sama anak aku tapi gak apa-apa semua harus disyukuri Alhamdulillah dan lanjut aku sapu-sapu aku laku sapu semuanya karena tadi udah cuci piring udah selesai sih karena kalau abis makan langsung dicuci abis masak langsung dicuci jadi cucian piring itu Alhamdulillahnya gak pernah numpuk lanjut aku pel semua kiri kanan dilihat sampai bersih kalau gak bersih ya diulangin lagi sampai bersih loh 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 kok ada suara ternyata anak aku bangun Alhamdulillah banget udah selesai perkamaran anak aku bangun jadi ya pas lah selamat menyapa dek kecil waktu si Arashya disamperin lah kok diam selamat pagi sayangku selamat pagi sayangku karena anak aku gak nangis akhirnya aku lanjut colap selatnya gak aku rekam karena ibadah gak boleh direkam kok selesai solat dia nangis dan kok nangis nangis dong dia yaudah aku nanenin dulu setelah itu lanjut baru nyapu nyapu enggak deh enggak nyapu deh lanjut cuci kenapa gak nyapu karena masih malap terlalu gelap ya kalau bangunku jam 5 jadi langsung nyapu ini bangunnya jam 4 dong jam 4 masih gelap woy karena disini hujan terus jadi gelap mendung 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 terus tadi malam aku udah nyuci jadi tinggal diangkat-angkat doang setelah diangkat-angkat dimasukin di pengering lagi dicuci baju yang kotor-kotor tadi setelah itu aku tinggal untuk jemur tapi nyemurnya enggak aku video oke sampai sini saja makasih yang sudah menonton maaf ya kalau dalam bahas kurang bisa ditata baik karena masih baru belajar bantu support untuk part 2 ya see you bye-bye assalamualaikum